selamat menikmati untuk praktikum atau eksperimen pada hari ini kita akan menentukan besar kecepatan bunyi di udara atau eksperimen untuk menentukan kecepatan bunyi di udara sebelum kita mulai masuk pada konsepnya itu sendiri disini akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa yang dibutuhkan dalam eksperimen kali ini jadi untuk kali ini kita membutuhkan 2 orang pengamat minimal 2 orang pengamat pengamat 1 dan pengamat 2 kemudian masing-masing pengamat ini membutuhkan atau memerlukan 2 buah smartphone jadi kita dalam eksperimen kali ini membutuhkan 2 buah smartphone yang di dalam smartphone tersebut terdapat sensor akustik jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah sensor akustik atau kalau kita gunakan aplikasi pipox android maka kita dapat memilih menu stopwatch akustik atau akustik stopwatch jadi stopwatch berbasis sensor akustik jadi itu yang paling utama kita butuhkan 2 orang pengamat dan 2 buah smartphone yang di dalamnya ada sensor akustiknya bisa dicek di aplikasi rekan-rekan sekalian yaitu aplikasi pipox langsung saja kita bahas ke konsep tentang eksperimen menentukan kecepatan bunyi di udara jadi judul atau tema kita pada hari ini adalah menentukan kecepatan bunyi di udara jadi eksperimen menentukan kecepatan bunyi di udara untuk konsepnya sendiri kita membutuhkan 2 orang pengamat kita membutuhkan 2 orang pengamat ini ada pengamat A kemudian disini ada pengamat B ini gambar saja ya ini adalah ini A ini adalah B kemudian di masing-masing pengamat ini kita membutuhkan membutuhkan smartphone ini smartphone A disini ada smartphone B kemudian kita harus mengukur jarak antara smartphone A dan smartphone B ini jaraknya adalah kita buat jarak ini sebesar D ini jaraknya adalah sebesar D jadi konsepnya adalah ada dua buah pengamat A dan B dua-duanya membawa smartphone kemudian kemudian kita pisahkan titik A dan titik B ini sejauh D D nya yang kita gunakan adalah 5 meter untuk menentukan 5 meternya silahkan menggunakan meteran ataupun menggunakan penggaris yang jaraknya nanti bisa diukur sampai 5 meter jadi A dan B terpisah sejauh 5 meter ini D nya 5 meter ya kemudian perangkah percobaannya adalah yang pertama smartphone A dan smartphone B kita buka aplikasi aplikasi pipox nya kemudian kita pilih menu stopwatch akustik atau akustik stopwatch nah dari akustik stopwatch itu nanti kita akan menghitung waktu jadi yang akan dibaca disini adalah waktu jadi A akan memperoleh waktu A B akan memperoleh waktu B lalu bagaimana konsepnya konsepnya disini adalah pengamat A melakukan tepuk pertama jadi 1 kali tepuk tangan di A jadi 1 kali tepukan tangan nah maka tepukan tangan ini akan mengaktifkan akustik stopwatch baik yang di A maupun yang di B tapi yang di B ini waktunya terlambat ya karena ada jeda waktu karena jarak karena jarak jadi A melakukan tepuk tangan yang pertama kemudian B ketika mendengar tepukan dari A barulah B ini melakukan tepukan yang kedua jadi ada dua tepukan tepukan pertama oleh A setelah A menepuk tangan satu kali kemudian B mendengar tepukan A ketika B mendengar tepukan A maka B menepuk tangan juga jadi ikut menepuk tangan nah itu adalah pengamat B ini tugasnya pengamat A dan tugas dari pengamat B nah kemudian nanti di smartphone A dan smartphone B akan memperoleh data waktu disini ada T A disini akan ada T B nah bagaimana dengan waktu A nya itu sendiri nah sebenarnya waktu A itu adalah waktu dimulainya pada saat pengamat A melakukan tepukan yang pertama ini dimulainya pada saat pengamat A melakukan tepukan yang pertama kemudian sampai ke pengamat B sampai ke telinga atau pendengaran dari pengamat B jadi pengamat B mendengarkan suara tepukan A nah dari titik B itu nah maka disini kita dapat menghitungnya T di A ini sebenarnya adalah waktu suara atau bunyi dari A ke B kemudian ditambah nah B ini membutuhkan waktu respon antara telinga mendengarkan dan tangan bertepuk untuk kedua untuk tepukan yang kedua jadi B ini nanti akan melakukan tepukan yang kedua setelah telinganya mendengar bunyi tepukan pengamat A nah ini namanya kita sebut saja sebagai T B B aksen karena ini adalah waktu respon telinga ke otak dari otak ke tangan untuk menepuk jadi di B ini ada waktu respon syaraf B dari mulai mendengarkan memproses di otaknya kemudian barulah menepuk tangan walaupun singkat sebenarnya yaitu TBB aksen TBB aksen adalah waktu respon pengamat B nah setelah B melakukan respon berupa tepukan tangan yang kedua maka bunyi dari B ini akan sampai ke A yaitu kita sebut saja T B A sedangkan di B nya itu sendiri nah di B di smartphone yang ada di B ini hanya mendengarkan waktu respon sebenarnya waktu respon dari pengamat B jadi dimulai pada saat sinyal suara dari A sampai ke B itu baru start nya di B nya ini ada dua ada pengamat dan ada smartphone pengamat nya ini dari telinga ke otak kemudian ke tangan nah ketika pengamat B ini menepuk untuk tepukan yang kedua maka smartphone B dia akan berhenti menghitung waktu atau stop nya berhenti maka akan muncullah T BB aksen TBB aksen ini yang kita sebut sebagai waktu respon di B kemudian untuk menentukan kecepatan bunyi di udara yang kita butuhkan sebenarnya adalah waktu dari A ke B dan dari B ke A jadi kalau kita cari T AB ditambah T BA sebenarnya ini adalah TA dikurangi T BB aksen nah TAB ditambah TBA ini adalah TA dikurangi TBB aksen adalah TB waktu yang ada di smartphone B ini adalah TA Waktu yang terbaca di smartphone A TB adalah waktu yang terbaca di smartphone B sehingga kalau kita mencari waktu sinyalnya itu sendiri sebenarnya hanya membutuhkan TAB ditambah TBA atau disini yaitu TA dikurangi TB kita mengetahui bahwa kecepatan bunyi di udara kita simbolkan dengan V ini V itu adalah jarak S dari A ke B ditambah jarak dari B ke A dibagi waktu dari A ke B ditambah waktu dari B ke A nah ini jarak yang ditempu oleh bunyi dari pengamat A ke B dan dari pengamat B ke pengamat A ini SAB ditambah SBA dibagi TAB ditambah TBA maka V disini adalah 2xD karena SAB dan SBA sama sama nilainya sama dengan D kemudian TAB ditambah TBA disini adalah waktu yang dibaca oleh smartphone A dikurangi waktu yang terbaca oleh smartphone B jadi dari sini kita sudah memperoleh nilai kecepatan bunyi di udara jadi V nya disini adalah kecepatan bunyi di udara satu satu meter per sekund kemudian D adalah jarak dari pengamat atau smartphone A ke pengamat smartphone B kemudian T TBA nya adalah waktu yang terbaca di smartphone A TB nya adalah waktu yang terbaca di smartphone B nah ini konsep bagaimana kita dalam menentukan kecepatan bunyi di udara jadi ada smartphone A dan ada smartphone B smartphone A ini membaca waktu dari A ke B kemudian membaca waktu pengamat di B atau BB aksen ini respon syaraf antara telinga otak dan tangan kemudian waktu sinyal suara dari B ke A sedangkan handphone di B ini hanya membaca waktu respon pengamat di B saja atau BB aksen jadi bukan mengamati sinyal suara kalau T di B tapi mengamati waktu respon pendengaran pengamat B dari pendengaran ke otak sampai ke tangannya untuk menempuk yang kedua kalinya ini adalah TB aksen dari data waktu yang dibaca oleh smartphone A dan waktu yang dibaca oleh smartphone B kita akan memperoleh nilai TAB ditambah TBA yaitu selisih antara TA dikurangi TB dari selisih TA dan TB ini kita dapat menentukan kecepatan bunyi di udara yaitu sebesar 2 dikali D jarak antara 2 pengamat atau 2 smartphone dibagi dengan selisih antara waktu yang ada di smartphone A dengan waktu yang ada di smartphone B untuk lebih jelasnya kita akan melihat instruksi kerja dalam eksperimen atau praktikum Bismillahirrahmanirrahim sekarang kita akan memasuki instruksi kerja praktikum atau eksperimen menentukan kecepatan bunyi di udara pada eksperimen kali ini kita membutuhkan 2 orang pengamat ada 2 pengamat kemudian 2 buah smartphone yang di dalamnya sudah terinstall pipox atau aplikasi pipox kemudian kita pilih menu acoustic stop watch acoustic stop watch kemudian kita reset sebelum kita gunakan ingat selalu untuk reset nilainya sampai nilainya 0 jadi kita mulainya startnya dari 0 kemudian ini adalah metran disini jarak antara 2 buah pengamat atau 2 buah smartphone jadi jaraknya disini kalau yang kita lakukan adalah 460 cm jarak antara pengamat 1 dan pengamat 2 adalah 460 cm kemudian untuk langkah percobaannya kita siapkan pada masing-masing pengamat ini sudah siap pipox nya sudah siap kemudian disini sudah menunjukkan timenya dalam kondisi 0 jadi time pertama adalah dalam kondisi 0 kemudian nanti pengamat pertama akan menepuk tangan 1 kali maka timer pada stop watch di smartphone pertama akan aktif kemudian nanti berikutnya setelah delay waktu tertentu pada smartphone yang kedua dia akan aktif juga di smartphone kemudian di pengamat yang kedua setelah mendengar bunyi tepukan dari pengamat pertama maka pengamat kedua itu setelah mendengar melalui proses pendengarannya kemudian proses keotaknya dan akhirnya melakukan tepukan kedua nah tepukan kedua ini nanti akan menghentikan timer atau stopwatch yang ada pada smartphone kedua dan smartphone pertama pada smartphone pertama ini nanti akan menunjukkan waktu sinyal suara dari pengamat A ke pengamat B kemudian waktu proses delay di pengamat B yaitu proses waktu proses dari mulai dia mendengar di proses di otak kemudian di proses untuk menggerakkan tangan menepuk tangan itu namanya proses waktu proses di B kemudian ditambahkan dengan sinyal tepukan dari pengamat kedua ke yang dibaca oleh smartphone pertama ini adalah data yang terbaca pada smartphone pertama jadi T dari A ke B ditambah dari T dari B ke B aksen kemudian ditambah dengan T dari B ke A lagi sedangkan pada smartphone yang ada di pengamat B dia hanya akan menghitung waktu respon dari pengamat B tersebut yaitu dari mulai pengamat B mendengar suara atau bunyi kemudian diproses di otak sampai menghasilkan tepukan kedua untuk menghentikan stopwatch perhitungan stopwatch dari data tersebut nanti kita akan menghitung kecepatan bunyi di udara yaitu selisih waktu yang terbaca pada smartphone A dikurangi dengan waktu yang terbaca pada smartphone B itu waktunya untuk waktunya sedangkan untuk menentukan kecepatan adalah 2 dikali jarak antara 2 pengamat dibagi dengan selisih antara waktu yang ada di smartphone A dan waktu yang ada di smartphone B demikian percobaannya sekarang kita akan masuk ke eksperimennya ini dapat kita ulang percobaannya sebanyak 10 kali pengulangan kita mulai saja nah maka disini nanti pada smartphone 1 akan menunjukkan waktu pada smartphone kedua juga akan menunjukkan waktu kita setelah dapat data ini kita simpan data waktu di smartphone 1 dan data waktu di smartphone kedua juga disimpan kemudian untuk mengulangi percobaan kita reset lagi reset ke 0 lagi kemudian kita ulangi ini harus dalam keadaan kondisi 0 reset dulu nah kemudian dapat diulang sebanyak 10 kali pengulangan demikian percobaan menentukan kecepatan bunyi di udara percobaan selamat menikmati